Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semuanya Al-Fatihah Faksusil qasa sala'an lahum Yatafakkarun Waqala Rasulullah s.a.w Fi riwayatin ruahul muslim Idha matal insanu In qata'anhu amaluhu Illa min salasatin Illa min sadaqatin jariatin Atau ilmin yuntafa'ubi Atau waladin salih yada'ulah Waqala aydan Qayyidul ilma bil kitab Waqala fi riwayatil ukhra Uqtub Fawalladhi nafsi biyadi Ma'kharja minhu Illal haqqa Illa haqqa Amma ba'd Fa'ina sudaqal hadithi kitabullah Wa khayar al-huda Huda nabiyu s.a.w Alhamdulillah Syukur wa'ala s.w.t Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman, islam dan juga Ihsan Kemudian salawat dan salam Sama-sama kita panjatkan kepada Junjungan alam Habibana wa nabiyana muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Kepada seluruh ahlul baiknya Para sahabatnya Serta orang-orang yang senantiasa Mengikuti jejak sunnahnya Hingga akhir zaman Pertama saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh peserta Di pelatihan menulis autobiografi Ya bersama saya Abdurrahman Misno Dan malam hari ini Kita akan berbicara Kita akan membahas Terkait dengan How to write our story Bagaimana menulis autobiografi Nah ini menjadi hal yang menarik Saya awali Sebagai seorang muslim Dengan firma Allah s.w.t Dalam surat Yusuf Ayat ke 111 Dikatakan Allah s.w.t Berfirman La qadka nafi kososihim iborotun Li ulil albab Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran Bagi orang-orang yang Berakal Atau orang-orang yang mempunyai akal Atau ulul albab Jelas sekali ayat ini berbicara Tentang bagaimana Kisah-kisah orang-orang terdahulu Dari para nabi Rasul Siddiqin Dan juga orang-orang biasa Yang memiliki ibroh Yang memiliki hikmah Kemarin kita sudah bicara tentang Makna al-hikmah Dan juga Yang memiliki Satu pelajaran Bagi orang-orang yang Setelahnya Baik itu membaca Ataupun mendengarkannya Nah kemudian disini juga sebutkan Bahwasannya Makan hadisah Yuftara Walakin tasdik Walladzi Bayna Yadaihi Watafsila Kulli Syai'in Wahuda Warahmatali Kaum Yu'minun Jadi Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Jadi Al-Quran itu adalah kisah yang betul-betul Nyata Tulisannya Biografinya itu Jelas sekali Dari mulai nabi Adam Alaihissalam Sampai nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya jadi Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat Tetapi membenarkan kitab-kitab terdahulu Dari kitab Taurat dan Injil Yang sebelumnya Dan menjelaskan Ya segala sesuatu Sebagai petunjuk Dan rahmat Bagi orang yang beriman Nah Kemudian Dalam ala Rafa 176 juga berbicara tentang Ceritakanlah kepada mereka Kisah-kisah itu Agar mereka berpikir Berarti Di dalam kisah mereka Baik kisah yang diceritakan secara lisan Ataupun konteks ayat ini Jelas sebenarnya secara tulisan Yaitu Yang ada di dalam Al-Quran Itu mengandung Ya pelajaran Ya untuk kita itu Berpikir Nah berpikir seperti apa Tentu saja Berpikir sesuai dengan level Dari Pemikirannya Masing-masing Nah Kemudian juga Sunnah Nabawi Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang selalu kita ingatkan Bahwasannya Ketika seseorang itu Meninggal dunia Maka terputus amalnya Kecuali tiga Ya sodakot jariyah Wakaf Kemudian ilmu yang bermanfaat Ya berarti ilmu yang Dituliskan Ya sesuatu yang berakan manfaat Ketika dituliskan Atau ketika kita mengajar kepada Murid-murid kita Dan juga Waladin Saleh Ya anak yang Mendoakan kepada kita Baik anak secara Biologis Ataupun anak secara Ideologis Ya kemudian sebuah riwayat Dalam Soehul Jami Dikatakan Qoyidul ilma Bil kitab Jagalah ilmu Dengan menulis Kemudian sudah saya sebutkan Ya berkali-kali Bahwa Manfaat dari menulis Ternyata Bukan hanya Untuk orang lain Yang membaca Ya Tetapi Manfaat langsung Direct benefit Ya manfaat yang dirasakan langsung Itu adalah oleh Yang menuliskannya sendiri Ya Kenapa? Karena dengan menulis Kita ingat kembali Kemudian juga Beberapa Hospital juga bahkan Menggunakan Writing Sebagai Apa satu terapi Gitu ya Nah kenapa? Karena memang Memberikan satu Kebebasan Ya dalam berpikir Kemudian juga dalam Mengekspresikan Ya saya menyebutnya dengan Dalam mengungkapkan Ide dan gagasan Dalam bentuk tulisan Ya dan Perintah Menulis ini Ternyata juga disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Uktub Ya tulislah Fawalla di nafsi biyadih Demi zat Yang juaku dalam tangannya Layahruju'a Ma'khorja minhu Illa haq Ya tidaklah keluar darinya Melainkan kebenarannya Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya semuanya adalah Kebenaran Kama qalallahu ta'ala Wa ma yantiqu anil hawa In huwa illa Wahyu yuha Ya Tidaklah yang disampaikan Yang keluar Yang sampai Yang datang di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu muncul dari hawa nafsunya Tetapi itu adalah wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Baik Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian Teman-teman semuanya Hari ini kita bicara tentang How to write Biography And autobiography Ya Bagaimana menulis Biografi dan autobiography Di poster sebenarnya Otobiografi saja Tapi kemudian saya tambahkan Karena ya bisa Otobiografi Ataupun biografi Bahkan nanti bisa juga Sebuah memoir gitu ya Sebuah memoir Atau juga Kumpulan Atau disebut dengan Short biography Ya Jadi biografi pendek Misalnya nanti ada buku tentang 100 orang yang berpengaruh Di dunia Itu adalah Biografi pendek Kemudian juga ada 100 muslim terkemuka Saya punya bukunya itu Juga itu adalah Biografi pendek Baik Nah ketika bicara tentang Ada dua istilah Yang akan kita pelajari bersama Yang pertama adalah Biography Biography Ya biography Dan yang kedua adalah Autobiography Ya autobiography Yang paling gampang ya Dari biografi Itu dari bahasa Yunani Yaitu biografi ya Dari kata bios Bios ya Yang artinya hidup Biology Tentu saja Ya kemudian grafi Artinya adalah tulis ya The ethnography Artinya Tulisan atau menulis Tentang etno Tentang etnis tertentu Ya berarti Biografi adalah tulisan Tentang kehidupan Atau tentang sebuah kehidupan Nah Kamus besar bahasa Indonesia KBBI menyebutkan bahwa Yang disebut dengan biografi Adalah riwayat hidup seseorang Yang dituliskan oleh orang lain Nah kita menemukan ini ya Jadi Biografi Adalah identitas seseorang Beserta peristiwa-peristiwa Yang dialami Semasa hidupnya Artinya Ketika bicara tentang biografi Berarti tulisan Yang membahas tentang Ya sejarah kehidupan Seseorang Ya yang dilakukan Atau yang dituliskan Disusun oleh orang lain Ya Dalam berbagai aspek kehidupannya Peristiwa-peristiwa penting Karirnya Politiknya Pemikirannya Ide dan gagasannya Ya dan juga sampai Meninggal dunianya Ya Nah sedangkan Autobiografi Adalah Ya Tadi kalau biografi Berarti tulisan Sejarah seseorang lah Lebih mudahnya Kalau auto Berarti otomatis dia Automatic ya Autonomous Bisa juga gitu ya Autobiografi Artinya Sebuah penulisan Non-fiksi Tentang kisah hidup Seseorang Yang penulisannya Langsung Oleh orang yang bersangkutan Melalui sudut pandang Dirinya sendiri Wah disini ada Kang Rohmansah Yang dikenal dengan Kang Omen Gitu ya Berarti Bisa tuh menulis tentang The story of Kang Omen Wah keren kan ya Atau mungkin juga disini Ada Pak Ono ya Namanya unik ya Sama dengan saya Marganya Marganou Gitu ya Jadi Pak Ono ini berarti The history of The journey of Ono Atau the Apa ya The Chronicle of Ono Gitu ya Keren banget Ya Itu adalah Kisah-kisah yang Ditulis Kalau berarti Bedanya apa Kita udah tau ya Jadi kalau mau ditulis oleh Sendiri Berarti adalah Autobiografi Kemudian kalau Dituliskan oleh orang lain Itu adalah Biografi Ya Nanti ada satu istilah lagi Yaitu Memoir Baik Berarti Kita bisa kesimpulkan bahwa Kalau tadi biografi adalah Seluruh ruang lingkup kehidupan Subjek tersebut Termasuk bagaimana Detail Dari mulai kelahirannya Latar belakang pendidikannya Riwayat pekerjaannya Hubungan dengan tokoh orang lain Ya Kisah kematiannya Sampai Hal-hal detail Yang mungkin memberikan Inspirasi Atau mungkin memang memberikan Semacam Ya tadi Ibroh Ya liulil albabi Jadi Ada ibroh Kita mendengar Kisah misalnya Tentang Pangeran Diponegoro Misalnya Tentang Cudnyadin Misalnya Atau mungkin Laksamana Hayati Misalnya Ya atau mungkin Yang terbaru-baru Misalnya Pramudianandatur Misalnya Atau mungkin Habibur Rahman Yang masih hidup Kemudian juga Hamka Dan lain sebagainya Termasuk Tokoh-tokoh Nasional Banyak sekali Jadi Itu Biografi Jadi Riwayat hidup Seseorang Yang dituliskan Oleh Orang lain Secara detail Dari mulai hidup Biasanya dari mulai lahir Sampai Meninggal Dunia Ya Nah nanti Terkait dengan detailnya Tentu saja Berbeda-beda Dan biasanya itu Akan dilihat Tujuannya itu apa Untuk menulis Apakah betul-betul Memang Murni Untuk memberikan Inspirasi Ya misalnya Bukunya Apa Pak Harul Tanjung Misalnya Sepatu Dahlan Misalnya Itu juga sangat Menginspirasi Tentu saja B.J. Habibi Sebagai Tokoh yang luar biasa Juga memberikan Pelajaran yang Sangat Banyak sekali Itu adalah Biografi Sebenarnya sih Kalau biografi ini Dia nanti Dari mulai Tulisan Kemudian juga bisa Jadi diangkat Menjadi Layar lebar Dan lain sebagainya Dan tentu saja Kita sebagai seorang muslim Wajib ya Untuk membaca Misalnya Syama'il Muhammadiyah Bukunya Imam At-Tirmidhi Tentang biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara detail Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Itu Detail Dijelaskan Bagaimana Sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian juga ada Buku kitab Rahi Qul Maktum Kalau zaman dulu Ada Yang Terkait dengan Si Roh Nabawiyah Gitu ya Tarikh Hulafa Dan yang sebagainya Itu adalah Banyak sekali Contoh-contoh Buku-buku Biografi Nah itu Buku-buku yang memang Menginspirasi Termasuk juga Sebenarnya Bukan hanya Orang-orang hebat Gitu ya Saya punya teman itu Pak Farid Wajdi Bikin nulis Nulis buku Beliau Otobiografi Tentang Ya kisah biasa Dari orang-orang biasa Gitu ya Atau kisah luar biasa Harusnya sih kisah luar biasa Dari orang-orang biasa Gitu ya Tapi ini kisah biasa Dari orang-orang yang biasa Gitu ya Jadi biasa banget Tapi justru Kadang yang biasa itu Menjadi hal penting Gitu ya Ketika kita di rumah Ketika kita di Pekerjaan Kan hal-hal yang biasa Tapi menjadi Menurut saya menjadi Sebuah luar biasa Gitu ya Pengorbanan Misalnya Ada seseorang Misalnya yang datang Ke kantor Gitu ya Ketempat kerjanya Ketempat aktivitasnya Kemudian Dia melihat ada Apa Semungkin Bungkus permen Gula-gula Gitu ya Yang jatuh Yang ada di lantai Kemudian Dia pungut Gitu ya Kan Spele sekali Kesannya Padahal Nanti kalau dalam Perspektif Islam Itu adalah Min So'bil Iman Salah satu dari Cabang keimanan Ima Totul Aza Anet Torik Menghilangkan Segala bentuk Gangguan Dari jalan Atau dari tempat-tempat Orang yang Manusia itu Memerlukannya Nah Itu ya Berarti Kalau kita ingin Menulis biografi Dan juga nanti ada Otobiografi Ya tentu saja Perlu Adanya Pertanggung jawaban Ya jadi Nulisnya itu Ya bukan Tadi kalau niatnya Kalau niatnya Mohon maaf Misalnya ada beberapa Politisi Mungkin ya Atau mungkin ada tokoh Yang mungkin Dilebih-lebihkan Ini juga Ya tulisan juga Tapi perlu Berhati-hati juga Gitu ya Jangan sampai ketika Kita misalnya Membaca satu tokoh Maksisme Misalnya Krakmax Misalnya Membaca biografinya Kemudian Wih Keren sekali Gitu ya Nah ini juga Perlu Berhati-hati Kemudian Atau mungkin Kita baca bukunya Charles Darwin Misalnya Gitu ya Atau mungkin Kita baca bukunya Adam Smith Atau David Ricardo Atau mungkin yang lainnya Gak tau mungkin Republiknya Plato Ataupun Aristoteles Gitu ya Wih Ini sekali Gitu ya Seolah-olah itu adalah Satu hal yang Luar biasa Sama-sama dari sisi Biografinya Tadi beberapa buku Ada biografi Dan juga ada Pemikiran-pemikirannya Gitu ya Oke Berarti sudah paham semuanya Ya ibu dan bapak Sekarang teman-teman Jadi biografi adalah Tulisan sejarah Atau tulisan Kisah Ya tentang Seseorang yang ditulis oleh Orang lain Sedangkan autobiografi adalah Yang ditulis oleh Dirinya sendiri Ya Oke Berikutnya Ya jadi Klasifikasi dari tulisan Biografi Ya jadi Klasifikasi dari tulisan Biografi Seseorang yang ditulis oleh